Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pumia di channel belajar IPA asik Jadikan IPA lebih mudah dan menarik Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang pemanasan global Materi IPA kelas 7 semester 2 Belakangan kita merasakan cuaca berubah dengan begitu cepat Siang hari kita rasakan begitu panasnya Namun tak lama kemudian hujan akan turun dengan derasnya Satu wilayah bisa mengalami kekeringan Namun wilayah yang lain bisa mengalami hujan deras bahkan banjir Cuaca seperti ini dinamakan dengan cuaca ekstrim Kondisi ini akan membuat tubuh kita menjadi rentan terkena flu dan demam Oleh karena itu terlukan asupan makanan yang bergisi dan vitamin Agar tubuh kita menjadi tetap fit Cuaca ekstrim seperti ini salah satu akibat dari pemanasan global Apa dan bagaimana pemanasan global akan kita bahas dalam video ini Simak terus sampai selesai Tujuan pembelajaran Menjelaskan efek rumah kaca Menjelaskan pemanasan global Menjelaskan usaha menanggulangi pemanasan global Efek rumah kaca Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer bumi Memerangkap radiasi panas dari bumi Perhatikan gambar Bumi dilindungi oleh suatu lapisan yang bernama atmosfer bumi Nah atmosfer bumi ini selain melindungi kita dari jatuhnya benda-benda langit ke bumi Atmosfer juga akan menjaga suhu bumi kita tetap hangat Kenapa bisa demikian? Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami Seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 yang membiarkan cahaya matahari masuk ke bumi Bumi akan menyerap panas dari matahari tersebut dan memantulkan kembali Kemudian atmosfer akan memantulkan kembali pantulan dari bumi tadi kembali ke permukaan bumi Sehingga bumi tetap hangat Lalu bagaimana apabila gas rumah kaca itu jumlahnya berlebihan Akibatnya adalah bumi semakin panas dan terjadilah pemanasan global Pemanasan global Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap Serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen akan mengubah iklim bumi Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan dan pembakaran hutan Akan menyumbangkan CO2 ke atmosfer dalam jumlah banyak sehingga mempengaruhi kadar panas di bumi Penyebab pemanasan global Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global Di antaranya adalah Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik Emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi Emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut artritik Deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan Penggunaan klorofluorocarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin seperti kulkas atau AC Yang berdampak pada penipisan lapisan ozon Berikutnya adalah Meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian Dampak pemanasan global Yang pertama dampaknya adalah peningkatan suhu bumi secara menyeluruh Bisa dilihat pada gambar ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan temperatur bumi Tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi Bisa ada suatu daerah itu mengalami kekeringan Tapi di daerah yang lain mengalami hujan deras bahkan banjir Dampak berikutnya adalah mencairnya glasier atau gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat Begitu pula dengan daratan pantai yang landai Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air laut sehingga jumlah daratan berkurang Dampak berikutnya adalah hilangnya terumbu karang Sebuah laporan tentang terumbu karang menyatakan bahwa kondisi terburuk populasi karang akan hilang pada tahun 2100 Karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut Terumbu karang ini merupakan habitat bagi ikan-ikan kecil dan juga hewan-hewan laut yang lain Apabila terumbu karangnya musnah menjadi seperti ini Maka banyak komunitas ikan-ikan kecil tadi juga akan punah Dampak berikutnya adalah kepunahan spesies yang semakin meluas Terutama hewan yang hidup di lingkungan dingin Seperti beruang kutub, rusak kutub, pinguin, dan burung-burung laut Dampak berikutnya adalah kegagalan panen yang besar-besaran Misalnya gagal panen padi ataupun jagung karena kekeringan Atau karena kebanjiran Dampak berikutnya adalah akibat dari penipisan lapisan ozon Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan pemanasan global Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada dalam lapisan stratosfer Yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet Apa saja si dampak radiasi sinar ultraviolet Yang pertama adalah menyebabkan penyakit katarak Dapat menyebabkan kanker kulit Dan melemahkan sistem imunitas tubuh manusia Usaha menanggulangi pemanasan global Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global Di antaranya adalah Menggunakan energi terbarukan Seperti sel surya atau panel surya Yang memanfaatkan panas matahari untuk sumber energi Sumber energi kincir angin, kincir air Ataupun sumber energi dari pasang surut air laut Dan bahan bakar ramah lingkungan yang lainnya Dua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan Dengan memilih jalan kaki atau naik sepeda Tiga, mengurangi deforestation atau penebangan hutan Penebangan hutan atau pembukaan hutan Terutama dengan membakar hutan Akan menyumbangkan kadar CO2 yang banyak ke udara Berkurangnya jumlah pohon Juga akan mengurangi jumlah oksigen yang ada di bumi ini Sehingga bumi menjadi semakin panas Usaha selanjutnya adalah Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC Dengan menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan Sekarang ini sudah tercipta kulkas ataupun AC Yang tidak menggunakan CFC atau freon Langkah yang kelima adalah Mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan atau reboisasi Sehingga lingkungan di sekitar kita akan lebih hijau Lebih banyak oksigen yang ada di bumi ini Mari kita menjaga lingkungan kita Dengan menanam banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar Sehingga kadar oksigen menjadi lebih banyak Demikian tadi pembahasan kita tentang pemanasan global Mohon maaf atas kekurangannya Jangan lupa like, subscribe, dan share Bila video ini dirasa memberi manfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh